Man ahya sunnati paqad ahabbani wa man ahabbani kaanamai fil jannah Siapa yang cinta kepada Nabi, dia bakal mampu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi dihidupkan ini yang akan menjadi pilar pertama kejayaan Islam. Sayyidina Umar pernah tidak mampu mengalahkan lawan karena ada sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan. Sepele dilihatnya, apa itu? Siwak. Siwaki siwaku ambiai, kata Nabi. Siwak yang aku pakai ini siwaknya para Nabi-Nabi, Rasul-Rasul terdahulu. Nabi Adam sudah pakai siwak. Siwak dalam sejarah kita baca juga banyak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Ketika dalam peperangan jumlah lawan lebih banyak. Jumlah umat Islam sedikit. Nabi kita seorang yang piyawai dalam membaca strategis peperangan. Ini musuh banyak. Kita sedikit. Muncul tipu daya untuk mengalahkan lawan. Mengecoh lawan. Bagaimana? Itu sahabat-sahabat yang siap berperang. Diperintahkan oleh Nabi untuk masing-masing menggigit kayu siwak. Semua gigit kayu siwak. Ada sepionase yang ditugaskan oleh musuh untuk mengintip kekuatan pengikut Muhammad. Begitu dilihat oleh spionase lawan. Ini Nabi dan sahabat-sahabatnya. Kata mereka lagi makan kayu. Padahal sunnah menggigit siwak. Kata lawan. Waduh. Kayu aja dimakan apalagi kita. Akhirnya musuh mundur mengatur strategi. Jangan saat ini kita serang. Muhammad pasukannya lagi ke setanah. Padahal itu strategi. Untuk mengecoh lawan. Jadi siwak pernah Saidina Umar tidak bisa mengalahkan lawan dalam berperang. Karena sudah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Tidak menggunakan siwak. Kita Alhamdulillah di Al-Ithihad. Mempertahankan sunnah Nabi dengan sholat duha. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Islam Allah beri kejayaan. Ya Rabbal. Waladzi arsala rasulahu bilhuda. Syarat yang kedua. Untuk menggapai kejayaan Islam. Bilhuda. Dalam tafsir. Para ulama. Memaknakan Al-Huda. Ada yang biliman. Ada yang bilqur'an. Jadi modal untuk menggapai kejayaan. Perkuat kualitas iman kita. Kalau iman sudah kuat. Apa saja perintah Allah tidak ada yang terasa berat. Kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dalam kitabnya Naso'idiniyah. Ulama kanal imanu akuwa wal amalu aselah. Orang yang imannya kuat. Berbuat baiknya itu mudah. Tidak ada yang terasa berat. Karena pengaruh iman. Yang membuat segalanya jadi ringan. Sebaliknya. Ulama kanal imanu ada'ap wal amalu aselah. Kalau iman dalam keadaan lemah. Berbuat baik itu berat. Berbuat jahat itu mudah. Maka. Bilhuda ada yang mengatakan bilimah. Ada juga ulama tafsir mengatakan bilqur'an. Tidak hanya sekedar jadi bacaan. Tapi isi kandungannya kita refleksikan dalam kehidupan. Halal kata Qur'an. Halal kata kita. Haram kata Qur'an. Haram kata kita. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an dalam hidupnya itu. Sebagai pemimpin. Pengarah. Petunjuk. Maka Al-Qur'an itu bakal membawa dia ke dalam surga. Sebaliknya. Manja'al Al-Qur'an. Khalfahu sakohu ilanad. Siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu makmum. Al-Qur'an harus mengikuti intelektual dia. Yang tidak sesuai dengan alam pikirannya. Dengan apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an. Dia tidak mau ikuti. Yang begini. Bakal menghancurkan keislaman. Maka Al-Qur'an itu harus dijadikan pemimpin dalam kehidupan. Maka Al-Qur'an itu harus dijadikan pemimpin dalam kehidupan.